Oke, kita sambil menunggu Mbak Rizka ya Nomor maju tuanya Oh iya, selamat bergabung Mbak Rizka Tadi kita Ngomong soal organisasi Kira-kira satu kata apa yang Terlintas dalam pikiran soal organisasi Tadi saya lihat banyak yang Menyebut tentang kelompok Jadi memang organisasi itu pasti kelompok Tidak ada yang namanya organisasi terdiri Hanya satu orang, itu bukan organisasi Itu individu Ya Organisasi itu adalah kelompok Ini kira-kira gambarannya Kelompok orang Kelompok manusia Terdiri atas dua Atau lebih yang berinteraksi Untuk meraih Satu tujuan Ini namanya kira-kira Simpelnya begitu Organisasi itu adalah Dua atau lebih Kumpulan manusia Yang punya tujuan yang sama Jadi kalau Berkumpul tapi tujuannya tidak sama Itu namanya bukan organisasi Nah, apa saja yang Dibahas di dalam organisasi Ini rangkuman yang tadi kita Sembilan modul itu tadi ya Yang pertama kita belajar tentang Manusia yang membentuk organisasi Kemudian kita belajar tentang Struktur di dalam organisasi Ada formalisasi organisasi Ada centralisasi Kemudian kita belajar tentang proses di dalam organisasi Kita belajar tentang proses formalisasi Kemudian kita belajar tentang Pengaruh teknologi di dalam organisasi Dan yang tadi ada di modul kedua Kita belajar tentang Budaya organisasi Budaya di dalam organisasi Maupun di luar organisasi Ini kira-kira secara garis besar Pertemuan kita tadi ini Yang kita pelajari adalah Empat hal besar di dalam organisasi Jadi nanti Selama 11 kali pertemuan Kita akan membahas Kira-kira ngumpuk-ngumpuk Sejati-tiga ini Bagian-bagian dari organisasi Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Dari 9 pertemuan Yang akan kita bahas nanti Selama 11 kali pertemuan Semoga Mbak Mas kalian tidak bosan sama saya Oke Kalau belum ada pertanyaan Ini bisa Di dalam sebuah organ Ada struktur ya Betul Ya ada struktur Ya ada bagian bermaksud pemimpin Ya ada pertanyaan Sebuah organik Pemimpin Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Sifat pemimpin Yang bagaimana Yang bisa membahas Pemimpin Bisa mencapai Satu tujuan bersama Saya jawab ya Sifat pemimpin Yang sesuai Dengan karakter Organisasinya Karena Seperti yang tadi Dibahas di depan Setiap organisasi Itu tidak sama Makanya Sifat pemimpin Yang bagaimana Yang sesuai Dengan karakter Organisasinya Oh ini Mbak Rizka Bilang yang tertanggung jawab Ya itu pasti Itu yang paling utama Sifat pemimpin Ya Maaf Mbak Ini tadi Mbak Ade Yuliana Ini Cuti ya Apakah Sifat Otoriter bisa Mengancurkan sebuah Organisasi Bisa Bisa jadi Kalau Kalau Organisasinya Tidak Tidak Berkarakteristik Otoriter Jadi Seperti yang tadi Dibahas di modul 2 ya Tidak ada Organisasi Itu yang Sama Diplug Satu sama lain Makanya Setiap Karakteristik Organisasi Setiap Organisasi Itu punya Atau Memperlukan Karakter Pemimpin Yang berbeda Beda Organisasi Seperti Yang tadi Saya contohkan Seperti Pemiliteran Tentu Harus punya Pemimpin Dengan Karakteristik Yang berbeda Dengan Organisasi Yang bergerak Di bidang Bisnis Kreatif Level Otoritasnya Juga Terbeda Maka Dari itu Memang Pemimpin Itu Membutuhkan Penyesuaian Dengan Siapa Yang Dia Pimpin Dengan Seperti apa Organisasi Yang Pimpin Mbak Ani Susanti Ini Aktif Juga Maksud saya Masih Aktif Bukan Juti Masih Tadi Masuk Tapi Saya Masuk Masuk Oh Juti Kerja Bukan Kuliah Maaf Maaf Saya Mbak 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 Galina Ini Masuk 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 Saya Mau Ngintangin Presensi Mbak Susanti Hendayanya Akhir 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 Ya Baca ya Mbak Susanti Mbak Pem Tidak Mbak Mbak Terima kasih.